Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul Jadi istri Faisal Haris, Jennifer Dunbaru bugat cerai suami pertamanya JJ sempat singgung ini Beritanya datang dari tribunewsbogor.com Jadi istri Faisal Haris sejak 2016 Jennifer Dunbaru ternyata baru menceraikan suami pertamanya Bobby Michael Reza Kabar mengejutkan dari Jennifer Dunbaru itu sontak saja mencita perhatian Gugatan cerai yang dilayangkan Jennifer Dunbaru pun baru masuk di pengadilan agama di awal tahun 2020 Terbongkarnya gugatan cerai Jennifer Dunbaru terhadap suami pertamanya Lantas mengurai kenangan kembali soal ucapan JJ panggilan karibnya Sebab di awal tahun 2020 Jennifer Dunbaru sempat menghabukkan publik dengan kemunculan pertama kalinya di televisi setelah sekian lama bersembunyi Jennifer Dunbaru menggugat cerai suami pertamanya Bobby Michael Reza di pengadilan agama Cibino Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak pengadilan agama Cibino Betul iya Jennifer gugat cerai kata panitera pengadilan agama Cibino Dede saat dihubungi wartawan pada Jumat Dede lebih lanjut membebetkan Jennifer Dunbaru telah menggugat cerai Bobby pada 21 Januari 2020 Oleh karena itu sidang cerai perdana Jennifer Dunbaru pun telah bergulir Sudah sidang perdana yang kedua kalau gak salah April ucapnya Untuk sidang perdana Dede mengatakan hanya dihadiri oleh masing-masing kuasa hukum Yang pertama kalau gak salah Jennifer Dunbaru kuasa hukumnya yang datang Tergugat Bobby-nya tidak datang ungkapnya Sedikit mengulas Jennifer Dunbaru dan Bobby menikah pada 8 Maret 2015 Kala itu pernikahan Jennifer Dunbaru dan Bobby tercatat di KU Akramat Ceti Jakarta Timur Alih-alih harmonis pernikahan Jennifer Dunbaru itu harus terusik sebab pada tahun 2016 Jennifer Dunbaru menikah siri dengan Faisal Haris Tak cuma pernikahan Jennifer Dunbaru yang terusik pernikahan Faisal Haris pun ikut terguncang Kalau menikah siri dengan Jennifer Dunbaru Faisal Haris nyatanya masih berstatus sebagai suami Sarita Abdul Mukti Hingga akhirnya Faisal Haris dan Sarita Abdul Mukti resmi bercerai pada 15 November 2018 Resmi menggugat siri suami pertamanya di awal tahun 2020 Jennifer Dunbaru nyatanya sempat mengurai perasaan saat muncul di televisi Kala itu Jennifer Dunbaru hadir guna memberikan keterangan terkait berbagai tudingan miring soal rumah tangganya dengan Faisal Haris Ogang menggubris komentar nyinyir Jennifer Dunbaru lebih memilih untuk mengungkap soal rencananya ke depan Pemaparan Jennifer Dunbaru itu disampaikan satu minggu setelah ia menggugat siri sang suami pertamanya Bobby Jennifer Dunbaru saat itu mengaku ingin hidup tenang bersama Faisal Haris Oke teman-teman kita sedikit berita dari channel blog berita yang sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai kembali Selamat mengekati Nаци Terima kasih.